Nabi Muhammad SAW, kalau ini sohih juga diceritakan kita kan, berdakwah ke negeri Taif, tau? Pernah dengar ceritanya Nabi Kering ke Taif? Hijrah ke Taif, berdakwah ke Taif. Apa yang terjadi Pak bagi Nabi ketika sampai Taif? Dia dilempar, dilempar pakai batu. Habis batu, dia dilempar pakai sendal. Habis sendal, dia cari kotoran ontak, dilempar pakai kotoran ontak. Berdarah-darah Nabi. Yang ceritanya Ammar bin Yasir, karena Ammar bin Yasir ada di sini. Tiba-tiba saat posisi kayak gitu, datang Jibril. Dia telpon semua malaikat penjaga gunung. Sekarang kalian datang, dibikin grup WA-nya. Semua penjaga gunung datang, datang semua. Datang semua bertekuk-lutuk di Penjibril. Apa kata Jibril Pak? Muhammad, malaikat penjaga gunung siap menerima perintah. Gunung yang mana mau kita campakkan ke Taif, supaya menjadi Sodom yang kedua, kampung ini. Kau kira-kira kalau kau Muhammad, apa yang kau bilang? Aku aja yang bilang, kalau aku, hajar-hajar lah eh. Dibilang langsung ini. Tapi Nabi kita, Pak Allah. Pak, Nabi kita juga. Makanya, geret-geretan saya. Kenapa ini nggak diamalkan? Aku menceritakan ini. Bukan supaya kau tertarik di ceritanya, Bu, ya. Supaya kita amalkan. Eh, Nabi bilang apa aku sama Jibril? Jibril. Ah, nggak usah begitu. Suruh dulu semua malaikat penjaga gunung pulang. Heran Jibril. Nabi Nuh, ketika dakwahnya nggak diterima, dia yang minta ke Tuhan. Tuhanku, hancurkan aja orang kafir ini. Nggak ada gunanya. Maka dikirimlah banjir. Bandang. Sesudah banjir bandang, mati semua orang kafir. Datang lagi ke orang kafir? Datang lagi. Buktinya banyak lagi orang kafir, kan? Udah pernah diminta Nuh, supaya Islam semua di dunia ini. Yang hanya Islam, hanya Islam ada yang disampan itu. Turun dari sampan. Muncul lagi kafiran? Muncul lagi. Solusinya bukan menghilangkan kekafiran memang. Solusinya perbaiki diri kita masing-masing menuju Allah SWT. Bila kau punya kemampuan, ajak orang untuk kembali kepada Allah dengan cara Rasulullah. Bukan dengan marah-marah. Lihat tuh Nabi, ditawarkan bantuan oleh Jibril. Nabi Lut alaihi salam ketika bantuan ditawarkan. Apa kata Nabi Lut? Hancur kan? Dari laut mati sekarang di Jordan, Pak. Memang dahsyat, azab itu ketika kita lihat. Takut dan menang. Bayangkan kampung dibalikkan oleh Jibril. Mika Lut alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad, atang Jibril. Jangan Jibril. Allah, Pak. Nabi kita itu, Pak. Saya bilang kadang-kadang sama kita, Ustaz-Ustaznya. Kenapa kita nggak contoh Nabi? Kita ini harusnya menghibur orang supaya tertarik dengan agama ini. Jangan menakut-takuti orang. Jangan takut-takuti orang. Senangkan hati mereka supaya mereka tertarik sama agama kita ini. Kan kata Ari Lasso begitu. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Da'wah ini juga gitu. Sentuhlah manusia ini di hatinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia menyentuh relung kalbunya umat jahiliah pada waktu itu, Pak. Kalau Nabi hanya berdasarkan kekuatan, mu'ajizat, malaikat, bantuan Allah. Nggak akan begini Islam, Pak. Tapi Nabi betul-betul mampu menyentuh relung kalbunya umat-umat pada waktu itu, Pak. Apa kata Nabi ke Jibril? Muhammad Jibril. Mereka ini belum kenal saya. Makanya dia belum menerima Islam. Saya doakan semoga anak cucu mereka masuk Islam. Nggak sampai anak cucunya, Pak. 13 tahun kemudian, mereka yang melempari Nabi ini, datang ke Madinah sebanyak 26 orang. Ketua-ketuanya masuk Islam bebarengan. Dan mereka minta agar Islamnya mereka tidak hanya sekedar disyahadakan. Mereka izin ke Nabi Rasulullah. Kami ingin tinggal di Madinah sebulan. Supaya kami belajar tentang Islam dengan baik. Baru kami kembali ke Taif. Dan akan kami Islamkan Taif secara keseluruhan. Sampai hari ini. Nggak ada lagi kemesirkan, Pak.